Terima kasih telah menonton 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 Cuci tangan Cuci tangan Terima kasih telah menonton 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 Selama melakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton sepeda dan saya tidak cek dan alhasil saya jatuh nah ini salah satu contoh mengenali sepeda juga kita harus perhatikan apakah sepeda kita layak atau tidak dikendarai pada hari itu, karena sekali lagi ini terkait dengan keselamatan kita misalnya, kondisi bannya masih layak dipakai atau tidak tekanan anginnya kurang atau tidak rantainya itu cukup pelumas atau tidak, atau rantainya sudah aus atau belum semua komponen sepeda harus kita pastikan bisa kita gunakan dengan baik, maka kenali sepeda kita dengan baik sebanyak mungkin kita tahu sepeda kita semakin baik itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah kita harus mengenali diri kita ketika kita mau bersepeda pagi, tanya dulu saya bersepeda dengan siapa? sendiri, orang lain keluarga, dan lain sebagainya ketika kita bersepeda dengan kawan-kawan kita, oke kemampuan saya dengan teman-teman sama enggak? kalau tidak sama kira-kira teman saya nanti bisa bareng saya, tidak saya lebih cepat atau lebih lambat saya lebih kuat atau lebih lemah maka di sini harus ada kompromi dengan kawan-kawan kita harus tahu betul posisi kita hari ini kita mampu, misalnya kita rencanakan hari ini bersepeda 50-100 km kira-kira kuat atau tidak kita bersepeda sejauh itu tadi malam kita istirah cukup atau tidak bagaimana asupan visi kita hari itu semua hal tentang diri kita kita harus tahu betul jangan sampai nanti ketika bersepeda tiba-tiba kita blackout tiba-tiba kita kram dan lain sebagainya kemudian yang ketiga kita harus mengenali lingkungan kita di sini nanti saya akan jelaskan lebih jauh di belakang boleh saya lanjut ya oke nah tadi summary-nya tiga saya detailkan agak panjang nanti kalau waktunya mau habis kabarin ya mas Yunan soalnya ini materi ini seharusnya lebih dari 30 menit ini saya coba percepat rute yang akan dilalui kita harus tahu betul kira-kira jarak tempuhnya berapa seberapa banyak tanjakan turunan seberapa curang bagaimana dengan kemampuan diri kita dengan tanjakan dan turunan yang bakalan kita lewati wah kita nggak tahu tapi kan kita bisa tanya teman bisa tanya orang bisa memperkirakan kemudian bagaimana dengan kondisi jalan yang akan kita lewati berapa banyak yang lubang berapa banyak yang rusak kira-kira jenis sepeda yang kita pakai layak nggak lewat situ ya misalnya kalau banyak lubang banyak yang rusak ya masa iya kita pakai roadback ya pasti tidak akan nyaman gitu baik cocoknya berarti kan MTP kalau kita mau cross country dan segala macam maka kita harus pakai sepeda MTP dan seberapa banyak tanjakan turunan dan sebagainya supaya diri kita yang tadi saya sampaikan kenali diri kita bisa menyesuaikan dengan rute yang akan kita lalu kemudian kita juga harus tahu di mana ada posisi ini kalau di jalan raya ya kalau kita berolahraganya di jalan raya bukan di gunung maka kita harus tahu area padat ada di mana yang rawan lalu lintas di mana kira-kira ini harus kita antisipasi kalau rute yang kita lewati rawan lalu lintas ya maka kita harus sangat berhati-hati kalau rawan kejahatan maka kita juga harus prepare barang-barang apa supaya tidak menimbulkan orang lain berniat jahat kepada kita supaya tidak terlihat misalnya handphone misalnya dompet dan lain sebagainya kita harus amankan jadi kita harus buat diri kita sangat siap untuk bersepeda di jalan raya di mana ada persimpangan kita harus tahu di mana ada motor-motor yang suka lawan arus yang mohon maaf ini saya harus sampaikan karena seringkali di rute yang saya lewati kalau lagi bersepeda itu ada beberapa titik di mana banyak motor lawan arus saya pinggir ke kiri tabrak dari depan saya ke kanan tabrak dari belakang maka harus ekstra waspada di sini kemudian di mana ada titik-titik para pemotor itu bisa ngebut kencang sekali bawa motornya karena itu akan rawan kecelakaan ini kita harus tahu kemudian kita juga harus hafalkan lokasi-lokasi penting ada pos polisi pos kesehatan bengkel dan lain sebagainya dalam rangka apa jaga-jaga setika terjadi sesuatu baik terhadap diri kita maupun sepeda kita maupun orang lain maupun orang lain maupun teman kita maupun siapa saja yang barangkali kena kecelakaan di mana kita ada di sekitarnya maka kita akan jauh lebih mudah ketika kita sudah tahu titik-titik ini kemudian satu hal penting mas Yunan dan bapak ibu semua kawan-kawan ketika kita bersepeda dimanapun dengan sepeda apapun maka pastikan bahwa kita selalu bertindak dan berpikir seperti ini tanamkan dalam pikiran kita ketika mau berangkat pastikan kita berdoa ya lalu menyiapkan diri yang tadi saya sebutkan maka pastikan bahwa kita tidak akan membuat diri kita celaka dan tidak membuat orang lain menjadi celaka karena cara bersepeda kita cara berolahraga kita di jalan raya maka tadi saya sudah sampaikan mengenali diri dengan baik supaya kita tidak break out supaya kita tidak kram maka ya asupan gisi istirahat kondisi fisik kita bisa ukur yang tahu diri kita adalah diri kita lakukan pemanasan secara baik dan lain sebagainya kemudian ketika di jalan raya maka tentu patuhi aturan lalu lintas patuhi aturan lalu lintas saya ulang lagi ketiga kalinya patuhi aturan lalu lintas karena saya masih sering melihat teman-teman pengguna sepeda lampu merah ditrobos lawan arus dan lain sebagainya di JPO itu sepedanya tetap dinaikin padahal di JPO itu seharusnya kita jalan dengan mendorong sepeda karena JPO seyuknya bukan dipakai untuk ngewes tetapi untuk jalan jadi kita harus hargai juga pejalan kaki kemudian pas padai tindak kejahatan yang tadi saya sudah sampaikan jadi insya Allah kalau kita lakukan ini maka kita tidak akan mencelakakan diri kita dan kita tidak akan mencelakakan orang lain kemudian yang kedua adalah hargai dan hormati pengguna jalan yang lain ya teman-teman bapak ibu semua kita di jalan raya tidak sendiri ada jalan kaki ada pelari seperti buah anak ada yang naik motor ada yang naik mobil dan lain sebagainya maka kita harus selalu menghargai dan menghormati mereka semua karena kita pun juga ingin dihargai oleh mereka kan jadi harus ada imbal baliknya karena jalan raya bukan milik kita sendiri jalan raya yang milik semua sehingga kita sama-sama menciptakan kondisi jalan raya yang aman, nyaman dan mengibirakan bagi semua penggunanya apapun itu dan terakhir karena di masa pandemi maka jangan sampai kita menularkan COVID dan jangan sampai kita ketularan COVID-19 caranya bagaimana patuhi protokol kesehatan nah ketika kita bersepeda maka patuhi protokol kesehatan saat bersepeda bagaimana protokol bersepeda di masa pandemi nah berikut videonya ya saya jelasin lewat video saja emang di era new normal boleh goes tenang goes di era new normal masih boleh kok asal menerapkan protokol kesehatan dan smart seperti contoh tayangan berikut ini hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendesinfektan sepeda sebelum digunakan yakinkan sepeda dalam kondisi terbaik supaya gak ada drama saat goes kalau ngerasa kurang fit mending di rumah aja deh istirahat kalau perlu langsung periksa kesehatan ke dokter perhatikan juga beberapa perlengkapan yang harus dibawa saat kita akan bersepeda persiapan beres saatnya goes tetap jaga kesehatan kenyamanan dan keselamatan bersama dengan goes smart hindari kerumunan jadi ada baiknya untuk sementara waktu gak ikutan dulu yang namanya go bareng alias goes bareng dalam jumlah banyak tentunya hindari interaksi fisik secara langsung karena jaga jarak mengurangi potensi penularan virus jika kecepatan sepeda di bawah 20 km per jam jarak aman antar sepeda minimal 2 meter kalau kecepatan di atas 20 km per jam jarak aman antar sepeda jadi 10 meter pakai masker saat pandemin sangat penting tapi saat goes sesuaikan lagi dengan kondisi nafas yang kita rasakan ya masker wajib saat di jalan ramai dan saat kita tidak bisa jaga jarak dengan teman pakai pakaian tertutup lengan panjang sarung tangan kacamata celana panjang dan sepatu supaya mengurangi resiko terkena droplet pilih rute goes yang sepi atau tidak terlalu ramai goes di lokasi ramai membuka peluang penularan virus dan berisiko tinggi kecelakaan goeslah di waktu yang tepat misalnya pagi hari selain jalanan masih sepi dan berudara segar sinar matahari pagi juga bagus bagi kesehatan tubuh ya teman-teman jadi video tadi itu kami buat dengan asumsi di lokasi yang zona merah ya zona merah jadi kalau ketika bicara covid-19 maka hal utama di aktivitas apapun tidak hanya sepeda jadi aktivitas apapun aktivitas luar ruang maka hal yang utama adalah kita harus tahu betul zona kita saat ini itu seperti apa maka panduannya adalah pemerintah kita ya apa yang diarahkan oleh murah kita tentang covid kita ini apakah merah kuning hijau gitu kan tentu kita bisa lakukan penyesuaian penyesuaian jadi kalau tadi sengaja saya pasang gambar di depan di slide pertama saya dengan anak saya itu kan berbeda dengan di video tadi di video tadi saya menggunakan pakaian panjang lengkap kan ya atas bawah panjang lengkap tapi di slide saya dengan anak saya saya cukup pakai jersey lengkap pendek kenapa karena di rute saya saat ini adalah sudah mendekati hijau maka saya berani lakukan itu gitu jadi tetap semua aktivitas luar ruang ya sepeda atau apapun lari barangkali nanti Buana juga bisa ceritakan bahwa panduan pertama adalah dari pemerintah itu yang harus kita ikuti ya selebihnya itu tadi sesuai video yang saya sampaikan jadi butuh penyusuaian-penyusuaian apakah boleh ada kerumunan atau tidak balik lagi pemerintah membolehkan atau tidak ketika merah saya kira pemerintah tidak akan membolehkan maka small group itu paling baik paling baik lagi bersepeda sendiri kalau nggak mau sendiri dengan keluarga itu paling baik jadi itu yang saya dan teman-teman saya lakukan bersepeda di masa pandemi karena ini nanti bakal menjadi kebiasaan baru maka masker saya kira menjadi hal yang harus selalu kita pakai saya ulang lagi tentang masker karena masker itu sebenarnya tidak menjadi persoalan jauh sebelum ada pandemi saya sudah menggunakan masker ketika bersepeda hanya waktu itu adalah untuk polusi udara nah sekarang saya gunakan masker setiap saya keluar rumah ya termasuk bersepeda cara penggunaannya tadi di video sudah dijelaskan sudah sangat jelas ya penggunaannya adalah on off tidak selalu dipakai ketika sepi kita bisa lepas ketika kita enggak disarankan untuk berhenti dan lain sebagainya jadi saran saya tetap pakai masker dan yang lainnya ya ikuti protokol cuci tangan jaga jarak dan lain sebagainya ya saya kira itu mas Yunan pas 30 menit ya terima kasih terima kasih mas cuma ada yang ingin saya jalamin dikit ini mas saya stop sharing dulu kan di sepeda itu ada buff mas ya ya kita pakai baraf supaya dijaga dari panas dari debu dan sebagainya nah di masa pandemi ini apakah buff itu masih layak kita pakai atau kita ada masker khusus yang untuk sepeda mas kalau buff difungsikan sebagai masker hasil diskusi saya ya saya lebih banyak bertanya pada teman-teman dokter olahraga dan teman-teman dokter yang juga penghobi sepeda tidak disarankan karena filtrasinya sangat lemah oke filtrasinya sangat lemah jadi yang kita sarankan adalah masker kain setidaknya 2 play atau 3 play ya pemerintah kan menganjurkan 3 play ya tapi saya biasa sih pakai 2 play seperti ini ini 3 play sih ini saya juga biasa saya pakai juga kemudian saya pakai juga yang ada filter ya ini olahraganya memang lebih tinggi dari kain jadi paling efisien adalah kain 3 play ya itu saran kami cara pakainya seperti yang tadi gitu mas yang kabar-kabar bahwa ada yang meninggal gara-gara masker karena menginjur karbon dioksida dan gak keluar dari itu gimana ya karena saya sih gak membicarakan orang lain ya saya bicara diri saya sendiri saya tadi sudah cerita bahwa jauh sebelum pandemi saya sudah pakai masker sering sering pakai masker nah kemarin 3 minggu yang lalu saya ikut tur de Borobudur dari Ambarawa ke Magelaf saya berani mengatakan 99% di atas pedas saya pakai masker dan Anda tahu tur de Borobudur tanjakannya dari Semarang sampai Magelaf dan saya gak apa-apa ya bukan karena maskernya apa ini mas ya bukan karena maskernya karena mungkin mungkin ada faktor lain dan yang kasus di Jakarta kan keluarganya juga deklar bahwa Almarhum ada riwayat jantung oke nanti kita dalami lagi terkait dengan sepeda ini Mas Butut kita akan mendengarkan dulu persentasi dari Mbak Hana Gubiono beliau saya bacakan ya beliau ini founder dan managing director PT AgraKom para Relatika atau AgraKom PR ini sudah dikenal lah di kalangan jurnalis maupun di para PR di Indonesia telah lebih dari 25 tahun menjalani profesi sebagai tech consultant kita bersama nih Mbak Hana juga wartawan juga PR jadi khusus ini sangat penang kita saya di Surabaya 1962 pendidikan dasar menengah hingga kuliah di Surabaya jadi kita ini ini Mas Butut dan Mbak Hana gak jauh dari Jawa Timur kayaknya nih kita Mbak Hana juga studi di Amerika faculty of journalism St. Michael's College di Winnoski Ferman dia sesuai dari Rotary Foundation nah berjalan karyanya ini menang ini dua bidang nih jurnalistik dan PR saya dapat PR-nya aja tuh di kursusan di Ibu Maria Wongso kalau pendidikan resmi gak pernah beliau pernah jadi koresponden di harian Suara Indonesia di Malang reporter Surabaya post di Surabaya redaktur majalah Femina di Jakarta kemudian beliau jalur pindah jalur ke PR ketika dihargai oleh O'Gilvi and Matter wah ini semuanya PR konsultan yang papan atas di Indonesia nih Mas Butut ada Indo PR juga ada Nani Agaracom juga sekarang udah di papan atas nah untuk sehat Mbak Hana ini bergabung dalam Fitness Center dan Sangkartari Jawa Klasik Ibu udah Nari Menak kolega Menak juga ya ikut ikut ya nah dalam tiga tahun terakhir Bu Hana tertarik karena lari ya Bu ya karena ikut lari dan tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman saat sekolah tergabung dalam Semala 81 Runner yang disebutkan sebagai salah satu wujud ikatan persahabatan yang indah meskipun terbisa diperbagi kota CV-nya cukup menarik nah kami persilakan Bu Hana Mbak Hana untuk memulai presentasinya silahkan Mbak sangat siang semuanya terima kasih kalau tadi Mas Budut itu sangat bagus sekali ya menyampaikan ekspertisnya di bidang persepedaan saya mohon maaf mohon maaf karena saya itu sebagai pelaku saja pelaku saja pelari di usia yang tua dengan teman-teman saya di SMA saya lulus tahun 81 jadi tahu kan umur saya hampir 60 dan teman-teman saya semuanya umurnya segitu dengan berlari ternyata kami menemukan satu passion yang sama untuk bugar tadi tidak hanya untuk sehat tapi kami ingin bugar jadi kami rajin kami rutin untuk berlari silahkan dilanjut jadi komunitas hari kami itu namanya Semalah 81 karena memang kami lulus di SMA negeri 5 Surabaya itu tahun 81 teman-teman saya itu ada yang olahragawan ada yang dulu kipernya petrogress ada yang kipernya berjubuana atau apa ada yang olahragawan dia pernah judul nasional juga ada yang apa tenas dan lain sebagainya jadi ada keinginan tetap berolahraga tapi rame-rame dengan teman-teman semuanya kemudian kami tinggalnya memang berpencaran di berbagai kota di berbagai pulau di Indonesia lari itu merupakan satu passion sehingga kami rutin melakukannya kemudian bagaimana kami mengikatnya itu dengan mengaktif kegiatan kami itu di WA Group juga akun Sokmet ibu-ibu budi-budi mbah-mbah ini punya juga akun Sokmet jadi kita upload kegiatan kita itu kemudian kita juga aktif berpartisipasi dalam event lari fun run baik yang offline maupun virtual dalam satu event lari saja sekitar 40-an teman-teman kita ikut serta lanjut nah sebelum pandemi itu kami punya tiga tiga apa tiga jenis kegiatan yang pasti itu adalah berpartisipasi di dua certified event lari which is karena kami orang Surabaya dari Surabaya Marathon itu harus ikut harus ikut di Surabaya Marathon Surabaya jalurnya rata kemudian kami perlu tantangan dan kami ambil satu yang tanjakan yaitu Volkai Noran di Jogja naik ke Ungaran sana di Gunung Merapi nah dua itu adalah certified event yang kami ikut kemudian di selaswanya ada beberapa aktivitas yang selected karena event lari itu banyak jadi paling tidak setiap dua bulan sekali kami ikut serta dalam event lari misalnya Air Force Run di Malang ITS di Surabaya Color Run di Jakarta dan sebagainya kemudian untuk latihan kami selalu berlatih setiap hari Sabtu atau Minggu pagi ya di kota masing-masing dan selalu kita upload oh di sini loh kejadiannya kami hari ini berlatih begitu lanjut nah ini contohnya ketika kami ikutan di Surabaya Marathon kami sampai Ibu Risma sehingga ibu Risma itu kakak kelas jadi di podium aja dia teriak-teriak ini Surabaya SMA Negeri 5 ini memang bikin heboh MC-nya sampai bilang ibu-ibu bapak-bapak bude-bude ini bukan jalan rehat ini lari ya kami buktikan kami berlari 5T dan jauh di bawah COT time-nya itu 1,5 jam tapi kami yang umurnya hampir 60 itu 47 menit sudah masuk 50 menit sudah selesai masuk semua jadi itu yang kami lakukan di Surabaya Marathon kemudian yang kedua selanjutnya certified kita di Volkanuran bahwa itu hujan bahwa itu mendaki elevasinya 120-an meter kami tetap bisa jadi kami semua masuk ke Venice dan bisa mendapatkan pedali ini yang di Volkanuran kemudian yang selected nah ini yang selected ini teman-teman yang di Bandung tidak ikutan di Air Force Run di Bandung kemudian teman-teman yang di Surabaya tidak ikutan di ITS run karena pembantu rektor teman kita kemudian dosen dekan itu juga sahabat-sahabat kita peserta jadi setiap di setiap kegiatan itu kita muncul di Surabaya terutama ya terus nah ini yang di Jakarta kalau run kemudian Sun Life yang di Bintaro ya waktu itu ya ke BSD kita lupa kita ikut serta juga lanjut nah ini yang di Surabaya lagi karena ada dosen yang di dekan dua dekan di di apa di UNER itu teman kami angkatan kami kemudian kita akan ikutan juga yang di Pelindo kemudian di apa ada rumah sakit juga Surabaya melakukan jadi kita banyak sekali ikut di selected event lanjut nah ini yang latihan rutin bersama jadi saya kebetulan tinggal di Kondo Indah saya tahu rute di Bukit Golf Kondo Indah itu bagus maka saya ajak teman-teman untuk berlatih di Bukit Golf Kondo Indah kemudian ada teman yang di arah Ragunan bilang Ragunan itu bagus dibakar latihan kami pun bersama-sama berlatih di Ragunan minimal kami selalu berlari 5 km saja terus lanjut lanjut nah seluruh alumni SMA Negeri 5 ke depannya lagi diulang slide sebelumnya slide sebelumnya ini kami adalah lulusan tahun 81 maaf satunya ke belakang lagi yang satunya ke belakang satu slide ke belakang satu slide berikutnya no berikutnya berikutnya ke belakang terus terus nah ini stop ini adalah adik-adik kita yang alumni SMA Negeri 5 semuanya mereka menyebutnya ikatan manca ikatan alumni SMA panca jadi ada yang lulusan tahun 2003 ada yang lulusan tahun 2016 berlari lebih kencang dari kami itu oke kami ikutan mereka bilang ibu budi budi pak siapa ya kita mau latihan kita ikut latihan mereka dimana tempatnya itu berlari itu senang lanjut oke terus slide berikutnya nah begitu terjadi pandemi apa yang kita lakukan yang heboh-heboh tadi itu sorry ke depannya dulu satu slide sebelumnya satu slide sebelumnya dulu tolong mbak jadi ketika terjadi pandemi kita sorry yang tadi slide yang tadi saja setelah ini setelah ini stop di sini jadi saat terjadi coba yang tadi atau saya sebutkan saja ya jadi ketika terjadi pandemi satu dua bulan pertama itu kami adalah umur yang rentan hampir 60 tahun jadi kami tidak sama sekali tidak keluar rumah kalau olahraga ya kami lakukan di dalam rumah treat meal rata-rata punya itu treat meal kemudian kami yoga kemudian kami line dance yang ibu-ibu itu paling suka kan line dance ping pong saya sampai dibelikan apa sama suami net ping pong kami latihan ping pong di rumah dan lain-lain tetap olahraga tapi di dalam rumah tidak ada yang keluar namun setelah 3-4 bulan terakhir ya kami tetap berlatih berlari tapi sendiri-sendiri di pagi hari sesekali saja kami berlari bersama grup yang kecil itu pasti yang tadi disampaikan oleh Mas Kudut memakai masker dan mengikuti protokol kemudian hebohnya apa serunya berlari kalau cuman itu gak ada dokumentasi yang seru kenang-kenangan yang seru kok yang dilalah ya Pak Surabaya bilang ya kok dilalah kesanding Allah gitu ya Pak Sudit ya Pak Surabaya bilang gitu ya sekarang tuh virtual run luar biasa banyaknya hampir 6 minggu ada ya bu yang seru-seru yang dulu di offline itu kami pindah ke virtual run gitu oke selanjutnya slide berikutnya oke nah kemudian satu yang tadi tuh kami berolahraga langkah-langkah komunitas saat pandemi satu kami berolahraga sesuai protokol kesehatan disiplin disiplin memakai masker saat kami berlatih sendiri ataupun bersama bersama pun kami kurangin less than 10 people kami tidak pernah berlatih bersama lebih dari 10 orang kalau sendiri seperti silakan kami tetap memakai masker itu satu langkah-langkah komunitas saat pandemi oke lanjutnya slide berikutnya sebelum ini ada kayaknya deh oke jadi kita tetap latihan kita tunjukkan kita tunjukkan ke apa ke teman-teman yang lain dan kami beri semangat hebat seru bagus gitu karena kalau tidak ada komen males kan kita gak ngapa-ngapain tapi kalau semuanya itu memberikan satu dukungan maka teman-teman kita itu tetap setiap pagi setelah subuh ya keluar berlari gitu dan lucu-lucu gitu ada yang nyiputin oh hari ini saya nguber bakul sayur saya nguber tukang nasi uduk misalnya kayak gitu kemudian ada yang punya ide selain kok bosen ya yang di posting itu dari Strava saja nah kita cari tetangga dan punya gak akan kita lewati bunga yang keren kita kasih tema hari ini kita berlari lihat bunga-bunga yang keren atau hari ini kita berlari temanya apa jersey kita ada yang cocok gak dengan satu mana nah itulah jadi sangat kreatif sangat apa fun untuk mendorong teman-teman tuh terus berlatih berlari dan disiplin memberikan semangatnya lanjut slide berikutnya tolong slide berikutnya nah ini berpartisipasi di banyak virtual run jadi ada space beat ada virtual party to race ada lari ID ada 99 race banyak sekali organizer virtual organization di luar negeri banyak sekali dan teman-teman dengan dengan apa antusias mengikuti itu satu kali lari kita bisa submit resultnya itu ke beberapa event yang kita ikuti jadi ada satu teman yang sebelah kiri itu dia hanya ikut yang di Boston di apa Prancis di Paris di mana-mana yang dia berani ikutan yang 75 kilo karena di dalam virtual run itu submission tidak harus single ada yang multi jadi multi submission jadi ketika kita mengambil 75 kilo kita bisa submitnya sehari 10 kilo misalnya begitu nah disamping kanan ini ada teman yang sampai 45 dia dapat sertifikat hanya selama pandemi dia ikutan karena dia setiap pagi lari 5 kilo sama terus dia submit begitu lanjut silahkan slide berikutnya slide berikutnya tolong nah jadi kita bukan atlet tapi saya punya koleksi medali seperti itu teman saya juga punya koleksi yang banyak ini adalah hasil dari virtual run which is yang saya pakai itu adalah ancient seven wonders ancient seven wonders of the world jadi ada yang dari Turki ada yang dari mana Mesir dan lain sebagainya kita bisa memilih mana yang kita suka ada teman yang suka dengan apa horoskop bintang-bintang ada yang suka dengan apa flora dan sebagainya yang namanya tema lari virtual itu luar biasa banyak dan jersey mereka bagus-bagus misalnya ada teman yang memilih jersey-jersi itu size-nya ukuran cucunya kenapa? karena dia mau cucunya pakai baju yang gak ada di toko itu balasannya jadi dia bukan untuk dia karena 45 30 kita ikut seperti itu jadi seru sekali virtual run itu dan satu hal yang menurut saya virtual run itu yang memberikan kita pelajaran adalah jujur kita harus jujur bahwa kita betul berlari bahwa kita betul mencatatkan itu bahwa betul apa informasi yang kita sampaikan itu jujur itu adalah menurut saya hal yang menarik atau hal yang menurut saya bagus dengan mengikuti virtual run selanjutnya oke lanjut nah ini juga bukan berarti kita lari-lari tidak ada apa prestasinya ini adalah komunitas inkas manca untuk ulang tahun sekolah kami jadi tahun ini sekolah kami berulang tahun ke-63 nah kami dari yang tua-tua ini bersama 140 peserta lainnya which is ada yang usianya baru 20 tahun yang baru lulusan kemarin SMA kekapan kita ikut lari disini kita bisa dilihat di mileage leaderboard 5 dari teman-teman saya termasuk saya itu masuk 15 besar di setiap minggu mileage leaderboard yang dia upload jadi itu menunjukkan bahwa kami pun yang umurnya paling tua mungkin dari semua peserta disitu dapat mempunyai prestasi yang 10 besar itu silahkan berlanjut slide berikutnya nah ini yang ditanyakan oleh mas mas Yunan bahana jangan ngomong lari doang bahana tolong juga bagaimana dong yang lain mohon maaf saya tidak sedetail saya setidak sebagus yang disampaikan oleh mas putut syukur mas putut tadi sudah bicara duluan dan disini informasinya tidak diberitahu oleh mas putut jadi saya ingat saya setahu saya saja bahwa untuk berolahraga sesuai protokol kesehatan kalau kesehatan itu kalau kita lari lakukanlah sendiri atau berdua waktunya bisa pagi atau sore hari dari arena terbuka yang nyaman sepi dan aman pakailah masker jaga pace tidak terlalu cepat agar nafas tidak terganggu karena dengan berlari kita kadang-kadang emosi heart rate kita tinggi untuk umur sekitar kita selalu mau men-sharing ke semua tim teman-teman itu jaga di zona hijau heart rate-nya heart rate seumuran kita itu sekitar 130 cukup 125 130 itu 80% ya dan itu zona hijau dan itu kalau berlari itu sekitar pace-nya sekitar 10 jadi kalau kita mau memaju menjadi pace 8 atau 6 seperti anak karena tidak bakal bisa jangan pace pace harus dijaga sesuai dengan usia kita jadi jaga pace tidak terlalu cepat agar nafas tidak terganggu atau di setiap tadi saya bilang di setiap event itu cut off time kita masih masuk satu event yang kami batal ikut adalah ke Sydney Marathon BGS itu kita ambil yang fun family run itu 3,5 km di bridge di Sydney dan itu diberi waktu 40 menit untuk 3,5 km kita nyaman jadi 15 orang berani mau berangkat tapi karena dibatalkan jadi kami tidak bisa berangkat harusnya tanggal 20 September dan panitia waktu itu menahan jangan cancel dulu kita berusaha ke pemerintah Australia untuk diundur tanggal 8 November tapi pemerintah Australia tidak memberikan apa izin jadi dengan mohon maaf pihak dari Sydney Marathon menggagalkan membatalkan dan diganti dengan virtual nah kami pun ikut di virtual itu dan semuanya bisa masuk di bawah cut off time di bawah 40 menit jadi jika berlari cepat buka masker terkadang ada teman saya yang memang pasenya 8 jadi sorry aku tidak pakai masker ini lari 8 tapi setelah itu sudah pakai misalnya seperti itu kemudian ya ini ibu-ibu tua kalau ketemu kan pada mau salaman itu kita tidak mau ya kan kita jangan salaman kita bertemu teman atau kenapa dan ketika pulang ya segera cuci tangan mandi itu sama ya seperti yang disampaikan di teman-teman nah ada beberapa teman yang memang dia sukanya olahraganya tanding pingpong tenis bulu tangkis nah kalau misalnya pingpong bisa di lapangan terbuka bulu tangkis bisa terbuka dan juga tenis itu bisa dilakukan tapi tetap seperti di Roland Garros aja gak ada pelain yang bersalaman kan dengan mencuri dan yang lain dia tidak salaman jadi tidak bersalaman kemudian ketika tidak bertanding ya tetap digunakan masker gitu terus kita di usia kita dan banyak sekali kita lihat di sekitaran kita itu senam bersama kumpul dimana senam adalah ada taman senam nah untuk yang berpartisan ikutan di kegiatan seperti itu sama sebaiknya juga jaga jarak dan pakai masker kemudian yang paling penting menurut saya adalah tidak bersalaman karena bersalaman itu adalah satu tradisi ya kebudayaan di negara kita kebetulan karena saya orang tua jadi saya paling sini datang itu gajak salaman pertama-pertama tidak nyaman nolak dengan salaman dengan saya itu sesuatu yang menurut saya untuk protokol kesehatan yang mungkin agak sulit untuk kita dengan cepat melakukannya lanjut berikutnya nah jadi kalau sudah usia 60 tadi itu mas itu juga bilang kita itu maunya bugar kita itu maunya bugar tidak hanya sehat sehat mah itu bisa tapi kalau yang bugar ini yang penting nah bagi saya kalau yang sudah saya lakukan yang penting itu cukup istirahat cukup istirahat tidur jam 9 kalau kita besok lari suami saya itu selalu ikut half marathon di berbagai tempat di Pineng di Singapura di mana begitu sampai di tempat itu dia jam 8 selalu langsung tidur di Surabaya di mana itu saya lakukan jadi atas jam 8 patah-patah selama makan malam kita ngobrol sebentar nonton TV sebentar jam setengah 9 kita langsung tidur jadi kalau subuh bangun kita benar-benar cukup istirahat kita kemudian yang kedua menurut saya untuk bugar itu kita harus rajin tetap rajin berolahraga sesuai sesuai usia kita jadi kalau usia kita memang masih muda silahkan ambil olahraga yang memang cocok dengan usia itu tapi kalau memang usianya sudah di atas 50 sudah hampir 60 seperti saya carilah olahraga yang memang sesuai dengan usia kita saja yang ketiga tepat di asupan makanan minuman dan suplemen tepat itu menurut saya istilah yang paling-paling mengena karena asupan makanan itu tidak hanya enak tidak hanya yang mewah tidak ada tapi sehat untuk kita konsum minuman dan juga suplemen karena kita sudah suplemen bukanlah obat jadi suplemen adalah tambahan tambahan untuk vitamin dan juga untuk bermacam mineral yang kita butuhkan kemudian nah ini biar bugar orangnya sehat sih tidak ada tapi pemurung tidak seru tidak bugar kelihatannya tapi kalau kita suka senyum bercanda ketawa akan kelihatan lebih fresh jadi bugar itu ada unsur freshnya gimana sih orang yang fresh yang mukanya suka senyum jadi dia suka bercanda suka gembira nah kebetulan kembali karena arek slow boyok saya tuh kartoloan terus sama teman-teman saya simulatannya kalau orang seminar dulu menyebutkan begitu saya ditelepon teman diam-diam semuanya anak lagi main simulat katanya nah itulah seru jadi bercanda gembira nah itu itu juga bisa bikin kita bugar kemudian medical check up jangan mengabaikan jadwal medical check up karena setiap tahun minimal ya kita medical check up kemudian dari medical check up itu detail kita tanyakan ke dokter harus bagaimana harus bikin seperti itu saya ketika medical check up di tes sama dokter saya untuk jalan di tempat dia berdiri di depan saya sekitar 2 meter bu Hana tolong jalan di tempat dengan menutup mata oke saya jalan sudah cukup bu Hana dokternya di mana sayanya sudah memiring ke sana begitu nah seperti itu dokternya langsung memberitahu ibu ada motorik yang tergabudan dan sebagainya jadi ketika kita mendapatkan hasil dari itu kita harus tertanya dengan dokter kita apa yang kita lakukan gitu itu ya rutin medical check up nah yang terakhir ini ini gaya saya aja sih gak tau dokter atau yang lain atau mas butuh punya lain kita tuh harus tau caranya merilis otot-otot kita kalau kegel ya kan dulu sebelum pandemi dua minggu sekali saya pijet saya tuh tahun 88 bedah Jakarta sudah langganan di bersih sehat ya jadi kita pijet gitu tapi ketika tukang pijetnya tutup gak ada gimana nah jadi kita harus tau beli aja alat-alatnya tuh banyak banyak itu yang seru-seru dan kita bisa kerjakan sendiri jadi ketika kita capek habis olahraga usahakan tahu cara merilis otot kebetulan saya ikut fitness center jadi setelah setelah olahraga saya pakai personal trainer jadi personal trainer salah yang ngajarin saya merilis otot saya begitu selesai baru mandi jadi saya ingat gerakan-gerakan apa yang oleh personal trainer saya memberikan kepada saya sehingga saya nyaman besoknya lari lagi sekarang ini setiap hari tadi Mas Yule Mas Yuna nanya saya setiap hari lari 8,5K setiap hari berhenti di hari minggu jadi gitu 6 hari lari 1 hari berhenti 6 hari lari 1 hari berhenti dengan kondisi 8,5K ada teman saya yang pesenya 8 dia 3 hari lari sehari berhenti 3 hari lari sehari berhenti ada yang seperti itu jadi kita tahu kapan kita berhenti istirahat kapan kita berlari tahu cara merilis otot kapan kita mengisahatkan otot kita gitu lanjut nah ini juga ditanyakan waktu itu Mbak Ana jadi gimana dong untuk para lari itu pemerintah bagaimana pemerintah bagaimana kebetulan karena lari itu sebenarnya kan bisa di sekeliling kita saja jadi kita harus tahu kita punya apa tadi yang Mas Utut juga sampaikan wawasan lingkungan sekitar kita jadi kita hari itu gak harus pergi ke GBK hari itu gak harus pergi kemana gitu kan lapangan apa nonit tapi di sekeliling kita saja akibatnya apa yang kita butuhkan ya prasarana jalannya itu jangan yang ceklong-ceklong gitu kan itu membahayakan jadi mohon mungkin kalau apa perhatian ya efisi dari government itu prasarana ya prasaranya gitu kebetulan saya tinggal di kawasan yang sangat-sangat ini bagus prasarananya tapi di komplek tempat saya lainnya tangsel sana ya beda jalannya jadi saya gak berlari di sana misalnya gitu kan jadi saya pernah pergi ke Belitung Belitung itu seluruh fasilitas jalannya luar biasa jadi nyaman sekali asfalnya mungkin karena produsen asfal ya jadi kalau produsen asfal terus mungkin jalan asfalnya jelek di sini mungkin asfalnya dapat yang nomor berapa nah seperti itu at least ketika membangun jalan itu benar-benar yang bagus gitu untuk kita lain kemudian aspek berikutnya menurut saya adalah keamanan seperti karena beberapa teman gak mau aku mau jalan aku takut dibegah aku takut jambret misalnya gitu karena kita tua-tua gelereng gitu kan pasal jawa itu tadi gelahom gelereng di tempat-tempat itu memang nyaman aman untuk kita berlari begitu oke saya rasa itu cukup ada yang lain slide saya habis ya mantap mantap ini cukup jadi begitu ya mas Yunan mas Tutut dan juga para peserta yang lain sharing saya mohon maaf hanya senang gitu aja lari olahraga itu harus ada fun harus ada passion kalau itu ikut-ikutan yang tadi mas Yunan bilang ini just for apa civilize sesuatu yang akan turjangan olahraga itu kebutuhan kita saya rasa begitu mas Yunan terima kasih baik mbak Ana terima kasih sangat luar biasa nih mas untuk pengalaman dari mbak Ana ini ya harus banyak belajar kita banyak belajar nanti mau main ke rumah gue Ana mau belajar khusus serius monggo monggo silahkan terima kasih baik sebelum saya lempar ke Q&A dari beberapa yang masuk mungkin saya nanya ke dulu ke mas Putut ya ya mas di tempat saya itu kalau kewes ada beberapa spot yang memang menjadi tujuan dari para keweser ya ya cuma memang kalau saya sih sulit untuk menerapkan protokol kesehatan ini di tengah situasi yang euforia sepeda nih mas kira-kira ada ada masukan gak mas Udedi mas balik lagi ke kesadaran ya kesadaran kemauan diri seperti yang saya sampaikan tadi bahwa niat kan kuat pada diri kita jadi untuk tidak menularkan covid dan untuk tidak ketularan covid kan begitu kalau kami dari sisi baik juga ke Indonesia yang kami lakukan adalah mengkampanyekan itu terus baik melalui sosial media kita instagram twitter maupun acara-acara seperti ini ya kan ini salah satu sarana kita untuk saling mengingatkan kembali bahwa kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah kita zona kita nih di posisi apa ini zona hijau merah kuning setengah kuning setengah hijau kita harus tahu betul sehingga layak gak kita berkerumun nah kalau oh sudah bagus semua warganya warga lokal semua ya sudah kita berani berkerumun tetapi kalau kita di zona merah tiba-tiba kita main di tempat hijau ya jangan sampai kita menularkan orang yang masih hijau gitu kan jangan sampai kita membawa merah kita ke tempat hijau yang akhirnya gara-gara kita main OTG kata orang kan kita gak sadar bahwa kita juga sebagai carrier kita menularkan segera tidak langsung maupun langsung disana kan jadi bahaya karena kita gak tahu nih sekarang kita ini OTG atau tidak ini kan kita carrier atau tidak kan kita gak tahu jadi yang kita lakukan adalah menurut saya ayo kita sama-sama kampanye terus termasuk yang dilakukan oleh bisnis Indonesia hari ini terima kasih kita sama-sama mengkampanyekan ini gitu oke terus ini mas ketika mengenai jarak nih mas mungkin Bihana juga ya Bihana dan Mbak Ana Mas Butut jarak di sepeda itu kan kalau menurut protokol kesehatan kan 20 meter ya nah jarak ini agak susah untuk menerapkan ketika kita harus kowes dengan teman-teman ya nah ini gimana kira-kira apa ya sebenarnya tergantung juga sih ya sebenarnya itu angka yang tadi kita sebutkan di video itu kan hanya arahan acuannya tidak mutlak seperti itu juga karena kan sebenarnya kalau kita mau lihat juga kecepatan angin kalau mau jujur kan begitu kalau mau ditelak lebih dalam ya kalau lari barangkali kan nggak terlalu berpengaruh tapi kalau bersepeda kecepatan angin kan juga berpengaruh di sana nah jadi jarak itu ya dikira-kira saja sih sebenarnya maka calah paling gampang adalah yaitu tadi kalau kita di zonanya merah udahlah sendiri aja itu paling enak kalaupun dengan rombongan sebaiknya dengan keluarga kita sendiri itu lebih safe terpaksa dengan teman ya kita harus betul-betul jaga itu gitu kecepatan gampang kecepatan kita harus tahu betul kalau Mbak Ana gimana di lari untuk menjaga jarak yang sesuai dengan protokol ini apa yang kira-kira dilakukan Mbak Ana saya membatasi berlari hanya berdua dengan suami jadi suami di depan saya di belakang jaraknya 2 meter begitu kemudian kalau ketemu orang lain yang hai hai morning pagi gitu aja karena itu banyak sekali banyak sekali sekarang yang memang berlari pagi dulu awal-awal saya jarang bertemu kan jalan itu banyak yang ditutup nah sekarang mulai 2-3 bulan terakhir hampir setiap hari kami bertemu banyak orang dan mereka juga gitu sama gak ada saling kenal gak salah itu cuma hai morning selamat pagi itu saja jadi kita jaga nah setelah itu kami tidak punya satu kebiasaan berkerumun kan kumpul di cafe mana nah sorry to say saya sering melihat teman-teman yang go west itu setelah lari terus kumpul di cafe mana nah itu apa masternya ngobrol foto-foto makan bareng nah gak tahu bagaimana itu apa kesadarannya ya ya kalau lari sih jarang yang habis lari terus kumpul di manang ada jadi memang untuk 3M ini 1M agak susah kita mematuhi menjaga jarak ya memakai masker dan mencuci tangan saya kira hampir semua goester maupun runner itu sudah melaksanakan mas mbak ya nah untuk yang menjaga jarak ini memang benar apa yang disebutkan mbak Hana tadi di tempat saya itu pasti go west satu ketujuan nanti di sana pasti ada tempat makan nih mas makan bareng nah disitulah yang kadang-kadang kita gak bisa menjaga jarak pakai masker mungkin masih pakai tapi ketika kita ngobrol sambil makan gorengan itu kan kita sudah gak jaga jarak mas nah ini memang kembali lagi ke masker kesadaran masing-masing individu ya bagaimana mendapatkan protokol ini nah mungkin sorry mas boleh saya tambahkan sedikit jadi perlu adanya keberanian diri keberanian diri untuk mohon maaf antisosial gitu perlu keberanian diri ya sambil contoh misalnya di sebuah kesempatan saya diundang saya diundang ya gak bisa menolak ya waktu itu karena kebetulan saya sudah posisi on riding memang jadi udah gak ada cerita saya mau kemana udah ketahuan akhirnya saya dikira di sebuah grup besar grup besar itu lebih dari 50 orang ya iya lebih nah dan saya satu dari dua orang yang pakai masker yang lain gak pakai gak pakai dan mungkin hanya saya yang bawa sanitizer dan mungkin hanya saya yang pakai sanitizer maka dari awal ya oke saya diminta lakukan sesuatu sambutan oke saya sambutan ya saya pakai dan saya tetap jaga proper nah ketika bersempitnya saya ambil posisi paling belakang kemudian selesai saya langsung pamit kabur dan saya betul-betul menjaga diri saya nah ini keberanian diri untuk antisosial itu tadi ya bukan bukan tidak menghargai teman-teman kita yang bersih-bersih itu bukan tapi karena tidak memungkinkan seperti ini gitu bahwa kita bersepeda ramai-ramai seperti yang Bu Hanna bilang tadi itu betul sekali tidak dipungkiri ada kelompok-kelompok yang mengabetkan itu nah ini maka pentingnya kampanye bersama seperti ini sekali lagi teman-temanku yang suka sepeda lari juga ya sepeda khususnya karena saya dari sepeda perhatikan zona kita jadi kalau zona kita masih meragukan maka saran saya hindari dulu gitu hindari dulu ya kita ikuti protokol pemerintah lah ya memang tidak enak memang sakit memang mengecewakan tetapi ini demi kita semua gitu kan lebih baik kita sehat bukan dan kita masih bisa berkarya dengan konsekuensi tidak bisa ngapain-ngapain yang menyenangkan tapi tadi gitu daripada tiba-tiba kita sakit kita isolasi diri malah lebih sakit lagi rasanya gak enak gitu kan ya jadi itu tadi berani untuk antisosial sedikit gitu jadi di klub saya nih pribadi memang sudah mulai membiasakan untuk mematuhi protokol nih mas misalnya kita ketika mau berangkat kita udah ngecek kita udah bawa sendok plastik mas yang ya pakai terus kita bawa hand sanitizer kita bawa bidon ya jadi udah mulailah baik saya coba buka Q&A ini mas ya ya silahkan ini untuk mas budut dari namanya gak ada ini pasaran dari om budut ketika mau memulai untuk goes di kalah pandemi yang kedua bagaimana cara kita mengetahui memilih kriteria sepeda yang tepat dan pas untuk digunakan ya oke dua ya dua pertanyaan oke yang pertama tentu niat lah untuk memulai itu kan niat dulu bahwa kita harus niatkan ya kita mau bersepeda buat apa sih tujuannya itu dulu sih ya kalau saya saya sepeda sudah menjadi bagian dari hidup saya menjadi kebutuhan saya tadi kalau Ibu Hana bilang olahraga itu sebagai sebuah kebutuhan dan kita harus ciptakan pada diri kita apapun kondisi kita ya kita harus ciptakan olahraga semampu kita sesuai passion kita jadi kalau Ibu Hana lari passion saya sepeda nah passion itu yang menjadi paling penting menumbuhkan passion dan ketika kita menumbuhkan passion maka kita harus tanamkan pada diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini banyak membawa manfaat untuk diri kita ya saya tadi sangat tertarik dengan Ibu Hana dan kawan-kawan di usia 60 tahun tapi setiap kali ikut res dengan pes yang diatur sehingga jauh di bawah cut of time itu keren banget dan saya berani katakan tidak sekedar sehat tetapi sangat bugar nah kebugaran tubuh itu tidak bisa dibangun tetap tidur besok bukan enggak tapi dengan proses maka mulai dari sekarang mulai dari jarak yang paling dekat ayo lari ayo bersepeda kita lakukan sesuai kemampuan kita maka niat dan passion itu yang menjadi paling penting itu yang pertama kemudian yang kedua pilihan sepeda ini termasuk kesukaan saya enggak bisa mengatakan oh Anda baiknya sepeda lipat Anda baiknya mountain bike enggak bisa begitu balik lagi kepada kita kita sukanya sepeda di mana kalau kita lebih suka sedikit ajrut-ajrutan perkanterian di kampung-kampung maka mountain bike itu menjadi pilihan menarik tinggal menyesuaikan ukurannya ketika kita lebih suka ada adrenalin untuk kebut-kebutan di jalan raya misalnya ya road bike itu menjadi pilihan ya tentu ukuran sepeda juga balik lain kalau kita ya kita rekreasi saja santai kemudian kalau kita lebih suka yang jauh ya mudah nanti metkomutik sepeda lipat menjadi pilihan menarik nah begitu pun dengan BME sepeda-sepeda fiksi misalnya dan lain sebagainya balik lagi kira-kira saya lebih suka di mana kita mau bersepeda seperti apa gitu balik lagi ke kita gitu sih mas kalau untuk usia mas Putut usia 50 tahun ke atas enaknya pakai sepeda apa nih? saya semua jenis sepeda saya pakai mas jadi nggak bisa balik lagi ke kebutuhan ke kepentingan ya kalau saya pakai ini grand fundo ini ya tentu saya harus menyesuaikan maka pilihan saya adalah ya kalau nggak minivelo ya pilihan balap tapi ada teman-teman juga ikut grand fundo juga pakai sepeda lipat ya balik lagi ke passionnya ada yang pakai sepeda lipat ada yang pakai sepeda turing bahkan tapi mayoritas kan road bike juga balik lagi kalau kita banyak juga yang seusia kita 50 tahun ke atas mountain bike juga banyak yang bermain mountain bike banyak yang bermain sepeda lipat juga banyak ya balik lagi ke kesenangan jadi usia tidak menentukan juga ya jadi kesukaan yang menentukan banyak di usia tua main MTB BMI juga banyak mas baik ini ada pertanyaan dari Pak Purwoko Subabio untuk mas putut lagi nih bagaimana cara mas putut sebagai aktivis bikeer untuk mendorong komunitas komunitas sepeda mematuhi protokol kesehatan mas ya tadi saya pikir kita udah bahas ya jadi kita kampanyekan terus baik melalui sosial media maupun acara-acara seperti ini gitu sih dan juga melalui teman-teman media ya bisnis Indonesia terima kasih juga teman-teman media lain yang sering mengutip pernyataan saya tentang bagaimana penanganan covid melalui sepeda dan kita juga sampaikan ke pemangku kebijakan perkotaan sebisa mungkin begitu kan bahwa kita sama-sama dorong masyarakat kita untuk terus mencegah covid ini dengan cara masing-masing ya kalau kita bersepeda ya tadi seperti yang saya sampaikan kita harus peratui jadi tidak hanya sepeda saya kira tetapi semua aktivitas kita di luar ruang maupun di dalam rumah juga kita harus upayakan kita sesuaikan dengan kondisi kita saat itu ya nah ini yang ketiga untuk dari ibu muliawati untuk ibu Hana saya hobi lari dan jalan cepat kadangkala memang lutut sedikit sakit dan tidak nyaman ketika bertanya ke dokter dokter menyarankan tidak lari dokter mengatakan sayang lututnya bu jika lari bagaimana komentar bu Hana nih orang suka lari gak boleh lari nih bagaimana bu ya kalau saya sih harus manut ya menurut dengan dokter gitu dokter yang lebih tahu ya bu jangan ngeyel bu jangan ngeyel bahwa tetap lari gitu jadi menurut saya sih dokter lah yang lebih paham jadi ikut tetap apa mengikuti dan mungkin mungkin diganti dengan berenang jalan di dalam kolam renang mungkin ibu ya tanya ke dokter lalu solusinya apa kalau saya gak boleh lari dokter saya olahraganya apa gitu itu yang bisa kita tanyakan dan mungkin dokter punya satu satu apa solusi harus bagaimana karena itu yang menjadi apa sakit yang yang menjadi ini kan dilutut kita tidak tahu gitu harus bagaimana dengan lutut mungkin mungkin saya tidak tahu apakah harus diganti dengan yoga atau bagaimana kita harus tanya dulu sampai dan apakah itu bisa sembuh gitu dan yang paling bisa menjawab itu pasti dokter gitu kalau teman-teman kami di apa di komunitas biasa itu sering ngirim-ngirim apa apa sih kita harus makan apa jadi misalnya rebusan serai sama itu apa apel dari malang itu apel hijau malang itu saya juga rutin jadi apel hijau sama serai itu direbus gitu nah terus sampai sampai menjadi sampai dia apa kalau bahasa jawa itu nyunyut ya mas bu nyunyut terus ya nyunyut bu nyunyut pokoknya sampai penjut nah habis itu di saring kita minum rutin kita baca-baca ternyata itu juga katanya bagus untuk persendian beberapa suplemen atau apa yang memang membantu persendian kita gitu tapi kalau sudah ke dokter dan dokter memberikan satu apa rutin matung jangan lari ya harus manut sih kalau saya misalnya ada orang harus pergi ke dokter dokternya bilang ayo guana larinya jangan heart rate kalau saya sampai dihitungkan adalah heart rate jadi heart rate sudah mulai misalnya boneknya keluar ya ini bonek sorobonya larinya mau kencang gitu nah saya menggeh-menggeh ya bahasa jawa itu menggeh-menggeh nah saya akan ini sendiri gitu kembali ke pace yang sesuai dengan usia saya gitu iya masalah lutut ini memang masalah yang klasik ya bagi setiap lorakawan saya sendiri di usia 53 tahun mas sesekali main yang badminton yang high impact tapi double mas emang terasa setelah badminton terasa cuma antara badminton dan sepeda itu penggunaan lututnya itu lebih berat di badminton mas ya kalau habis sepedaan itu gak terlalu sakit tapi kalau badminton seperti yang Buana tadi ada high impact ya sehingga kita mengurangi badminton saya dari kecil emang badminton soalnya mas jadi sama kayak Ibu Mulyawati pace-nya di lari tapi dokter gak boleh lari ya susah juga ini ada pertanyaan lagi untuk Buana dari Anonin ya Bu mohon izin bertanya bagaimana caranya menjaga kebukaran tubuh setelah berolahraga apakah disuplai menggunakan multivitamin atau bagaimana Bu terima kasih kalau untuk asupan tadi saya sampaikan ya untuk buka itu tidak hanya multivitamin dan sih makanan kita juga kita harus kita harus sesuai apa sehat gitu minum juga sehat sekarang itu informasi mengenai makanan sehat itu banyak sekali dan kebetulan saya itu dulu waktu di Femina itu redaktur Boga Mas Yunan saya sehari incip-incip 12 masakan untuk majalah jadi makanan apa saja saya tahu yang enak-enak terutama tapi sekarang ya kan tidak harus itu yang kita makan salat itu harus setiap hari makanan sayur sayur mentah salat itu menjadi makanan yang setiap hari buah buah itu juga tidak ada berhentiknya tetapi protein daging apa ayam itu tetap saya konsum dengan apa takaran yang sesuai gitu jadi makanan yang saya apa konsum ya sesuai dengan kebutuhan saya saja tidak harus banyak gitu tidak harus sering gitu jadi secukupnya saja saya rasa begitu bahwa multivitamin iya suplemen iya itu as as multivitamin suplemen tapi as supannya sebenarnya itu yang core kan itu yang penting pertama gitu jadi itulah yang harus sehat makanan yang dikonsum sebagai makanan utama itu haruslah yang sehat gitu baik ini pertanyaan mungkin untuk mas putut sama bahana ya apakah ibu atau ya ibu dan mas membawa alat ukur untuk menjaga heart rate dalam perlengkara air mas jadi saya kira kita ada satu misalnya kayak raton itu kan ada max speed ada average speed nah saya jelaskan ini oleh ibu Hana mbak Hana dan mbak mas putut terkait dengan average dalam perolakan saya dulu kalau saya tadi ibu Hana sudah sampaikan bahwa medical check up untuk mengukur tingkat kesehatan kita saya juga lakukan setiap tahun nah jadi berbasis medical check up itu maka saya tahu persis posisi kesehatan saya pada saat itu ya pada saat setelah medical check up dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada persoalan terhadap semua fungsi organ tubuh saya terutama jantung paru karena ini kaitannya dengan jantung paru tadi jadi perlu HR atau tidak kalau kita bicara rumus itu kan 220 dikurangi usia kita dan ibu Hana tadi sudah kasih saran sebaiknya 70 atau 80% maksimum dari angka itu kalau pakai HR itu bisa diukur dan jauh lebih baik kalau pakai HR tapi kalau saya sendiri mohon maaf saya tidak pernah pakai patokan saya adalah ya kalau saya bukan tidak mau pakai ya kebetulan saja saya belum punya keinginan untuk pakai gitu patokan saya cuma sinyal tubuh mas caranya sinyal tubuh sinyal tubuh saya jadi kalau saya sudah mulai ngos-ngosan kemudian kalau orang jawa bilang ya bu anak ngelior gitu udah ngelior itu berasa mas kepala pening gitu kepala pening pusing itu kadang helm saya kendorkan masih pusing berarti tidak beres kalau biasa kalau helm saya kendorkan pusingnya berkurang berarti karena faktor persoalan helm ya kan maka ya ini ini sekalian tips ya mungkin teman-teman belum tahu jadi ada banyak teman pakai helm pakai cycling cap juga ini dilihat topinya topinya ini menahan alur udara enggak gitu kalau membuat panas itu jangan salah nanti bikin pusing bisa blackout kita maka pemakaian topi juga harus hati-hati ya pilih bahannya yang baik kalau enggak punya ya sudah jangan pakai topi langsung helm jadi balik lagi ke yang tadi ini sisipan tadi saya pakai sinyal tubuh jadi kalau saya mata sudah mulai enggak enak degup degup jantung ini kan berasa nih kok rasanya enggak enak nih duduk-duduk lebih-lebih keringat dingin biasanya keluar saya langsung minggir istirahat apapun yang terjadi pokoknya saya langsung minggir langsung istirahat jadi sekecil apapun sinyal tubuh yang tidak enak kita harus paham nah sinyal tubuh ini kan macam-macam mau kram itu juga berasa kan dan pusing itu juga berasa ini kok mulai enggak enak ya kok saya mulai pusing ya kok mata mulai enggak enak ya pandangan eh langsung minggir kalau saya begitu nah disitulah kita bisa tekan nadi kita gitu kalau wah enggak enggak ada persoalan dengan nadi ya sudah berarti jantung kita aman berarti kan persoalannya ada pada energi ada pada oksigen biasanya ya kita bisa mungkin kita dehidrasi maka asupannya adalah untuk hidrasinya apa itu ya air atau apalah minuman yang membantu kita kalau saya gitu sih mas nah kalau Bu Hana barangkali mungkin pakai alat HR lebih mudah lebih asik kalau saya itu rely on the technology jadi kita semua itu sekarang di apa dikelilingi dengan banyak gadget gadget yang kita pakai itu jam tangan ya kan kebetulan pakai iWatch ada yang pakai Garmin ada yang pakai apa Samsung dan dan sebagainya dan disitu semua ada aplikasi untuk mendeteksi heart rate kita jadi dengan kita memakai para alatan itu kita dalam dalam kondisi berjalan kita langsung tahu heart rate kita berapa gitu jadi dan kembali kami ini tua justru gadget-gadget itu hadiah dari anak-anak kita ayo ibu mau lari ini harus pakai ini ibu harus pakai begini jadi anak-anak teman satu juga begitu weh gue dapat hadiah nih dari anak gue gitu ini harus pakai ini diajarin cara makanya kemudian kita pakai aplikasi Strava misalnya gitu kan Strava itu mencatat ada split heart rate kita di kilometer sekian kita terlalu tinggi di kilometer berapa kita cukup itu ada laporannya sangat-sangat lengkap jadi jangan khawatir dengan tidak tahu bahwa kita ini kelebihan sampai menggeh-menggeh gitu atau kita terlalu nyampe jadi jalan sehat orang namanya katanya lari ternyata wahana itu jalan sehat gitu kan jadi dengan dengan teknologi yaitu apa jam tangan tadi itu sangat-sangat apa membantu kita apa kita harus berhenti kapan kita memang oke untuk satu kilometer ke depan ini saya akan apa sprint gitu kita cek karena apa di setiap satu kilo Strava akan memberikan laporan di dalam apa sorry di dalam apa jam tangan kita itu dia akan rekod sprint di setiap kilometer ini kita berapa oh ternyata terlalu cepat jadi berikutnya kita jadi gak ada satu apa informasi-informasi ketika kita berlari itu yang terlewatkan dengan teknologi itu jadi kita memanfaatkan betul teknologi di jam tangan juga ada saya lihat beberapa teman yang berlari itu dia cukup pakai handphone jadi dia gak mau pakai jam tangan di handphonenya itulah dia pasang gitu jadi jam jadi dia terus pakai voice gitu jadi informasi satu kilo dia mencapai berapa itu muncul dengan suara ada yang begitu jadi use the technology yang membantu kita saya sih itu jawabannya baik aku kambahin mas aku kambahin sikit ya kalau Bu Ana kebalik sama saya saya yang beli alatnya Bu yang pakai anak saya Bu kalau Bu kan anak yang belikan Ibu saya beli Bu udah ayah kan udah pintar udah langsung tahu ini kapan berhenti kapan aku kan belum yaudah aku aja yang pakai jadi dipakai sama dia alasannya pintar banget ayah kan udah pengalaman udah tahu kapan berhenti kapan istirahat aku kan belum tahu ya sudah oke baik baik terima kasih nih Mas Putut Mbak Hana sudah berhenti dengan kami dengan para peserta webinar siang ini semoga apa yang kita sampaikan di forum ini dapat membantu olahragawan maupun yang mau berolahraga untuk tetap menjaga kesehatan menjaga protokol dalam melaksana olahraga di luar rumah jadi ada istilah ada satu judul di business.com IG kita badan bugar corona gentar bener ya jadi akan saya tutup saya ucapkan terima kasih nah ini Bu badan bugar corona gentar IG kita di business.com silahkan kalau mau follow baik terima kasih Mas Putut Mbak Hana siap tapan-tapan kita gois bareng atau lari bareng ya oh baik siap aku barusan beli sepatu lari loh Bu Hana nanti aku undangkan Bu Hana beneran loh baik terima kasih sudah apa gak lari soalnya Mas Putut Mbak Hana dan juga peserta yang bergabung di acara siang ini terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh mohon izin saya Livia mau sholat saya juga Livia Mas Binan ya bye bye terima kasih ilmunya Bu sharingnya bermanfaat sama-sama terima kasih bye bye selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa